Ketika kita memiliki masalah di masa lalu, kita ingin merubah masalah itu menjadi kebaikan-kebaikan di masa depan Hanya hari ini kita salah merespon tadi, sehingga kita terpenjara di masa lalu Bayangkan, kita terpenjara di masa lalu, sehingga kondisinya fisiknya hari ini Tapi pikirannya, psikologinya, perasaannya ada di masa lalu Lalu dia berharap merubah masa depan, itu yang sulit Jadi di masa depannya penuh ketakutan, penuh kegelisahan Jadi gak enak hidup begitu Hari ininya dia merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir dengan masa depan Dan dia terpenjara dengan masa lalu yang gak mungkin lagi dirubah Harusnya putuskan gitu, sudah, masa lalu sudah berlalu Saya putuskan masa lalu itu, saya ambil respon yang terbaik hari ini Pilihannya, yang pertama pilihannya kita belajar dari hikmah masa lalu Itu dulu, jadi jangan sampai masa depan itu Kita banyak pilihan-pilihan yang datang untuk masa depan Belum tentu, tapi pilihan kita terhadap masa lalu kita sendiri Kita banyak kekurangan, abaikan Kita banyak kelemahan, abaikan Selama kita mau memperbaiki diri, kita akan dibimbing untuk menjadi lebih baik Kita Terima kasih telah menonton!